selamat pagi ketemu lagi dengan kita channel youtube bank dari tutorial hari ini kita akan membagikan informasi bahwa harga kombin kobota dc35 yang sudah 5 tahun pakai seharga 82 juta inilah contoh barangnya dibeli teman 82 juta ini karena sudah diperhitungkan untuk estimasi biaya sekitar hampir 100 juta untuk memperbaikinya kata yang mau beli teman itu untuk track kemudian katanya di nozzle dan injeksi pump kemudian ada kabel-kabel dan pembel jadi mau dikembalikan standar diperhitungkan biaya hampir habis 100 juta katanya jadi kalau ditotal 100 juta ditambah 82 juta jadi 182 jutaan jadi sudah kembali normal kembali standar lagi dengan seharga 182 juta ditambah angkot servis dengan estimasi waktu kurang lebih katanya dua bulan sampai menunggu panen ini adalah alat kobota mesin panen padi kombin harbester dc35 kobota dc35 ini katanya mau diperhitungkan sudah diperhitungan biaya untuk mengelas biaya kabel-kabel kabel kemudian di nozzle di bagian mesin nozzle dan injeksi pumpnya karena untuk bagian ring seher ring piston dan piston kemudian blok klep silinder kok itu sudah baru mungkin baru sekitar satu bulan tambah dengan harga trek katanya sudah dimasukkan kurang lebih 100 juta jadi kalau ditotalkan kalau kondisi mulus 182 juta katanya ini dc35 yang laku diambil teman 82 juta itu belum termasuk biaya servis sekitar 100 juta katanya itu mau dikembalikan normal lagi kalau untuk teman-teman kalau mau membeli mesin panen tadi kombin harbester dc35 sudah hampir 6 tahun paki atau 6 kali panen itu harus kita perhitungkan biaya trek ataupun bannya kemudian di kabel-kabel dan pambel di mesin sama pengelasan itu harus kita prediksi sekitar 100 juta jadi sewaktu kita membeli kita harus perhitungkan semua yang harus diganti dan diperbaiki itu jadi buat teman-teman yang pengen usaha di bidang pertanian ataupun di bidang alat-alat mesin pertanian harus bisa memperhitungkan atau memperkirakan biaya penggantian alat dan servis apabila kita ingin membeli alat panen padi ataupun kombin harbester yaitu semua tipe baik dc35 Kubota Yanmar Kron Maxi dan iseki mungkin itu harus kita sudah perhitungkan biayanya nah ini harga yang 82 juta sebelum diservis ditambah 100 juta untuk teman-teman menjadi perbandingan ataupun sebagai pedoman apabila ingin membeli alat panen padi kombin harbester baik Kubota Yanmar Kron iseki Maxi dan lain-lainnya mungkin hampir sama mungkin ini saja tip dari channel YouTube Bank Dedi Tutorial salam sukses